Intro Ibu Fitri menjadi momentum yang pas untuk saling kunjung dan berkumpul bersama keluarga, meskipun tidak di hari pertama Lebaran Idul Fitri, sebagaimana yang kita ketahui situasi pandemi COVID-19 masih belum berakhir namun silaturahmi virtual masih tetap bisa dilakukan, sebab silaturahmi tetap menunjukkan sebuah hubungan karib dan kerabat. Sejatinya, silaturahim dalam Islam dimaknai sebagai menghubungkan tali persaudaraan antara karib kerabat. Maka dari itu para simpatisan dan pendukung antusias menyambut kedatangan bupati dan wakil bupati terpilih Kabupaten Rokan Hilir, Afrizal Sintong dan Haji Sulaiman. Kedatangan bupati dan wakil bupati terpilih Kabupaten Rokan Hilir periode tahun 2021 sampai tahun 2025 itu, bertolak dari pelabuhan kota Bagan Siapi-Api sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, dengan menggunakan speedboat tujuan Panipahan Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. Adapun rombongan bupati terpilih tiba di pelabuhan Panipahan langsung disambut meriah, juga dengan lantunan lagu Rabana, dan disambut baik oleh berbagai tokoh masyarakat Palika terdiri dari berbagai suku mulai dari suku Melayu, Tionghoa, Jawa, suku Batak atau Tapanmuli, dari Ormas Pemuda Batak Bersatu PBB dan juga tim, serta sipatisan dan pendukung, tampak memadati di pelabuhan Panipahan dan langsung memberikan pekalungan bunga kepada kedua bupati dan wakil bupati terpilih, sebagai perhormatan oleh Ketua Panitia Pemenang Bupati pada tanggal 9 Desember lalu di Palika Bahrum. Dodi Saputra SH, selaku anggota DPRD Rokangilir asal Dapil V di Komisi B Bidang Ekonomi, politisi Partai Nas dan Koalisi Bupati Terpi Afrizal Sintong dan Haji Sulaiman Dodi. Kedatangan bupati dan wakil bupati terpilih di Palika adalah melakukan siraturahmi, rombongan langsung menuju ke tempat kegiatan acara siraturahmi yang telah disiapkan oleh Ketua Panitia Pelaksana. Sebelum menuju tempat seksi acara, rombongan langsung menuju ke rumah salah satu kediaman mantan anggota DPRD Provinsi Riau Firdaus SAG. Ketua Panitia Pelaksana Kemudian dilanjut menuju ke tempat kediaman Dodi Saputra SH, yang merupakan anggota DPRD Kabupaten Rokangilir politisi Partai Nasdem asal Dapil V. Dalam kegiatan tersebut tampak dikawal ketat oleh petugas TNI dan Polri, langsung menuju tempat acara yang dipusatkan di halaman SMA Negeri Satu Palika, disambut dengan beberapa kegiatan, yakni pencak silat dan tari persembahan, juga tepung tawar sebagai tradisi adat Melayu Rokan, dan juga rasa syukur atas terpilihnya Bupati Rokangilir bisa membawa Rokangilir lebih maju di mendatang. Terima kasih telah menonton! Di akhir acara dilanjut pembagian sembako kepada warga yang kurang mampu, dan diserahkan secara simbolis oleh Bupati dan Wakil Bupati Rokangilir terpilih serta beberapa UPK Kecamatan Palika. Mustar Manurum Palapa TV melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!